Ratusan warga Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara rela menyewa bus pariwisata demi bisa mudik jelang diperlakukannya larangan mudik oleh pemerintah. Mereka mengumpulkan warga dari kampung yang sama kemudian bersama-sama mencarter bus pada selasa 4 Mei 2021 malam. Para warga itu patungan untuk menyewa bus dengan hitungan tarif sekira Rp200.000 per orang. Diketahui pemerintah memperlakukan kebijakan larangan mudik 2021 selama 6 hingga 17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga memperketat syarat berpergian atau pengetetan sebelum dan sesudah larangan mudik Lebaran 2021. Dikutip dari Kompas TV, menjelang diperlakukannya larangan mudik ini, warga Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara berpatungan untuk mencarter bus pariwisata demi bisa pulang ke kampung halaman. Mereka mengumpulkan warga yang memiliki tujuan kampung halaman yang sama. Agar bisa sampai ke kampung halamannya, para calon pemudik ini rela patungan mencarter dua bus besar dan satu bus kecil dengan hitungan tarif Rp200.000 per orang. Sekira 130-an warga yang tinggal di wilayah Tanah Pasir Penjaringan itu terpantau bersiap-siap untuk mudik pada selasa 4 Mei 2021 malam. Bersama keluarga, mereka membawa barang bawaan yang akan masuk ke dalam bagasi bus. Terlihat pula para calon pemudik ini juga diminta untuk menggunakan masker selama di perjalanan. Sebagai informasi, regulasi larangan mudik Lebaran 2021 diatur dalam Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 dari Satkes Penanganan COVID-19. Larangan mudik Lebaran 2021 tersebut berlaku untuk seluruh moda transportasi, baik darat, udara, laut, maupun kereta api. Aturan larangan mudik 2021 ini tidak berlaku untuk distribusi kendaraan logistik, kemudian untuk mereka yang bekerja atau dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil, dan persalinan. Masih dalam aturan yang sama, pemerintah juga memberikan pengecualian larangan berpergian untuk beberapa daerah tertentu atau yang disebut dengan perjalanan lokal. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!